bismillahirrohmanirrohim bahkan ribuan malaikat pun menyambut kematiannya hari itu nusaibah sedang berada di dapur suaminya sain sedang beristirahat di bilik tempat tidur tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh nusaibah menerka itu pasti tentara musuh sebab beberapa hari terakhir ketegangan memuncak di kawasan gunung uhun ia pun bergegas meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik kemudian nusaibah membangunkan suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut suamiku tersayang kata nusaibah aku mendengar pekik suara menuju ke uhud mungkin orang-orang kapir telah menyerang imbuhnya mendengar hal itu sayid yang masih belum sadar sepenuhnya pun tersentak ia menyesal mengapa bukan dirinya yang mendengar suara itu tetapi justru istrinya maka dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya sewaktu sayid menyiapkan kuda nusaibah menghampiri ia menyedorkan sebilah pedang kepada sayid suamiku bawalah pedang ini jangan pulang sebelum menang kucapku sayid memandang wajah istrinya setelah mendengar perkataan nusaibah tak pernah ada keraguan pada sayid untuk pergi ke medan perang dengan sigap ia menaiki kudanya dan terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara ia langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamu di satu sudut lain Rasulullah SAW melihat sayid dan tersenyum kepadanya senyum yang tulus itu pun semakin mengobarkan keberanian sayid sementara di rumah nusaibah duduk dengan gelisah kedua anaknya Amar yang baru berusia 15 tahun dan saat yang 2 tahun lebih muda pun memperhatikan ibunya dengan pandang cemas ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup ibu salam dari Rasulullah SAW dari sepenunggang kuda suami ibu Said baru saja gugur di medan perang beliau syahid nusaibah pun tertunduk sebentar innalillahi wa innalillahi roji'un suamiku telah menang perang terima kasih ya Allah ucapnya bersyukur setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat nusaibah memanggil Amar ia tersenyum kepada sang anak di tengah tangis yang tertahan Amar kau lihat ibu menangis ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah sahidna ibu sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang nabi maukah engkau melihat ibumu bahagia tanya nusaibah Amar mengangguk dan hatinya bergebar-gebar ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak bertempurlah bersama Rasulullah hingga kaum kapir terhapus kata nusaibah pada Amar mata sang putra pun bersinar terima kasih ibu inilah yang aku tunggu sejak tadi aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepada aku untuk membela agama Allah bujar Amar putra nusaibah dan saib yang berbadan kurus itu pun langsung menerapkan kudanya mengikut jejak sang ayah tidak terlihat ketakutan sedikitpun dalam wajahnya hingga di hadapan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam ia memperkenalkan diri ya Rasulullah aku Amar bin Sa'id aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah nunggur bukasnya dengan terharu Rasulullah salallahu alaihi wa sallam memeluk Amar engkau adalah pemuda Islam yang sejati Amar Allah memberkatimu putra Rasulullah salallahu alaihi wa sallam hari itu pertempuran berlalu cepat pertumpahan darah berlangsung hingga petang paginya seorang putusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di bedan tempur menuju ke rumah Nusa'ibah setibanya di rumah itu wanita yang tabah itu sedang termangu menunggu berita ada kabar apakah gerangan seru gemetar ketika sang putusan belum membuka suara apakah anakku gugur tanya Nusa'ibah putusan itu hanya menunduk sedih dan menjawab betul innalillahi wa inna ilaihi roji'un umah Nusa'ibah pelan ia kembali menangis kau berduka ya umu Amar tanya utusan tersebut Nusa'ibah menggeleng kecil tidak aku gembira hanya aku sedih siapa lagi yang akan ku berangkatkan saat masih kanak-kanak ujarnya namun mendengar pernyataan ibunya saat yang sedang berada tepat di samping sang ibu pun berkata ibu jangan remehkan aku jika engkau izinkan akan aku tunjukkan bahwa saat adalah putra seorang ayah yang gagah berani Nusa'ibah terperanjat yang memandang putranya kau tidak takut nak tanya Nusa'ibah pada saat saat yang sudah meloncat ke atas kudanya pun menggeleng dengan penuh keyakinan sebuah senyum terhias di wajahnya dan ketika Nusa'ibah dengan besar hati melambaikan tangannya saat sudah hilang dari pandangan bersama utusan tentara lain di arena pertempuran saat betul-betul menunjukkan kemampuannya pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak mengempaskan nyawa orang kafir hingga akhirnya tibalah saat itu yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar kembali Rasulullah salallahu alaihi wassalam memberangkatkan utusan ke rumah Nusa'ibah mendengar berita kematian itu Nusa'ibah meremang bulu tengkuknya hei utusan kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi hanya masih tersisa diriku yang tua ini untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang ujar Nusa'ibah sang utusan mengerutkan keningnya tapi engkau wanita ya ibu Nusa'ibah yang tersinggung pun mengatakan engkau meremehkan aku karena aku wanita apakah wanita tidak ingin pula masuk surga melalui jihad Nusa'ibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut ia langsung bergegas menghadap Rasulullah salallahu alaihi wassalam dengan mengendarai kuda yang ada setibanya disana Rasulullah salallahu alaihi wassalam mendengarkan semua perkataan Nusa'ibah dan berkata dengan senyum Nusa'ibah yang dimuliakan Allah belum masanya wanita mengangkat senjata untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka pahalanya sama dengan yang bertempur mendengar penjelasan Nabi yang mulia Nusa'ibah langsung menenteng obat-obatan dan berangkat ke tengah masukan yang sedang bertempur ia merawat mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat hingga pada suatu saat ketika ia sedang menunduk dan memberi minum kepada seorang prajurit muda yang terluka tiba-tiba tiba-tiba rambut prajurit itu terkena percikan darah Nusa'ibah pun memandang ternyata kepala seorang tentara Islam itu tergolek ia tewas terbabat oleh senjata orang kafir Nusa'ibah marah menyaksikan kekejaman itu apalagi ketika dilihat Rasulullah S.A.W. terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh menyaksikan hal itu ia pun tak lagi dapat menahan diri Nusa'ibah bangkit dengan gagah berani diambil pedang prajurit yang tewas itu kemudian ia naiki kudanya bagaikan singa betina ia mengamuk banyak musuh yang terbirit-birit menghindar darinya puluhan jiwa orang kafir pun tumbang hingga pada suatu waktu ada seorang kapir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kiri Nusa'ibah ia pun terjatuh terinjak-injak oleh kuda peperangan terus berjalan dan pertempuran semakin terjauh sehingga tubuh Nusa'ibah teronggok sendirian namun tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya mengawasi kalau-kalau ada orang yang bisa ditolong olehnya begitu ia melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah ia segera menekatinya dipercikannya air ke muka tubuh itu hingga akhirnya Ibnu Mas'ud mengenali Nusa'ibah istri Said kah engkau tanyanya Nusa'ibah sama-sama memperhatikan penolongnya lalu bertanya bagaimana dengan Rasulullah selamat kah baginda baginda Rasulullah tidak kurang sesuatu apapun engkau idu Mas'ud bukan pinjamkan kuda dan senjatamu kepada aku engkau masih terluka parah Nusa'ibah jawab Ibnu Mas'ud engkau mau menghalangiku untuk membela Rasulullah terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya dengan susah payah Nusa'ibah menaiki kuda itu lalu menderapkannya menuju medan pertempuran banyak musuh yang ia buat jungkir balik namun karena tangan sudah untung akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sebetan pedang musuh gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir darahnya membasahi tanah yang ia cintai tiba-tiba langit berubah mendung hitam kelabu padahal tadinya langit tanpa cerah dan terang benderang pertempuran terhenti sejenak rasulullah sallallahu walaikumsalam kemudian berkata kepada para sahabatnya kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusa'ibah wanita yang perkasa subhanallah allahu akbar allahu akbar allahu akbar sahabat beriman tanpa pejuang sejati seperti dia mustahil agama islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini lantas apa yang sudah kita perbuat untuk mengakakan binul islam sahabat kisah inspirasi ini bisa mengugah jiwa juang kita agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang sebab kalau ingin anak menjadi kuat maka kita pun harus bisa menjadi ibu yang kuat terlebih dahulu semoga bermanfaat bila hitopi walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati